Halo teman-teman TV, kali ini saya sedang berada di stand Tuzuki Roda 2 di area Jakarta Farm 2018. Dan mau tau apa yang aneh? Ini Pak Bisa, motor ini aneh banget asli. Ini adalah Tuzuki Intruder 150 dari India. Jadi di India motor ini sudah diproduksi masal, sudah dijual, dan sudah punya yang pake. Nah, Tuzuki Indonesia mencoba untuk membawa motor ini ke Jakarta dan melakukan test pasar. Untuk mencari tau apakah desain seperti ini disukai oleh kocoban Indonesia. Secara konsep, motor ini beda banget. Kenapa? Karena konsepnya adalah cruiser, motor penjelajah. Makanya beda banget sama motor-motor sport kebanyakan yang ada di Indonesia. Sebenarnya saat ini tidak ada pabrikan Jepang yang main di segment cruiser, jangan kapan-kapan mesin yang tidak gede-gede amat. Ini cuma 150 cc, yang di bawah 2 cc tidak ada. Dulu pernah ada Honda Phantom atau Kawasaki Eliminator, tapi sekarang sudah discontinue, sudah tidak ada. Makanya motor ini kalau memang benar-benar dipasangkan di Indonesia, akan jadi satu-satunya pabrikan Jepang yang bermain. Tidak ada musuhnya. Dan sekarang kita mau lihat titelnya seperti apa. Tidak ada musuhnya dari Robert Hassett Nematolo. Oke pemirsa, yang pertama adalah desainnya. Tampilannya nih, bentuknya sebenarnya agak maksa ya. Maksa sama intruder 1800 yang dipasarkan di Eropa. Nah, gambar ini kabarnya. Kayak kan? Agak mirip-mirip dikit sebenarnya. Bentuk lampunya ini agak mirip lah, sama suatu juga agak mirip. Dari suku di kebelakangnya juga agak mirip. Tapi cuma agak mirip. Malah kalau menurut saya, bentuk lampu dan short-nya ini, ini malah lebih mirip sama Honda F6C. Atau Honda F6 Cruiser. Clothing Technic Cruiser. Ya kan? Mirip juga kan? Yang jelas ini adalah tampilan Cruiser Suzuki yang modern. Modernnya bisa kita lihat. Ini lampunya gede, bukan bulat semisal, tapi agak oval ya bentuknya. Terus kalau kita ke atas, ini stangen juga ada asing cover. Cover ini, kalau memutusnya agak aneh ya. Karena biasanya motor Cruiser pakai stang model pipa ya, tinggi gitu. Cuma ini pipanya dikasih cover dan menutupi fenometer juga kunci kontaknya. Kalau kunci kontaknya, ini masih model biasa, Pak Mirip lah. Belum ada pengaman bermaknetnya. Kembali ke depan lagi ya. Lampu saya juga ini agak aneh, Pak Mirip lah. Dia bukan dekat lampu, tapi kalau di stang di atas. Tunggu banget sih. Lampu saya, lampu depan. Boklah hubungi LED. Lalu kalau kita turun, kebelakangan depannya lumayan besar nih. Diameter asli gede banget. Saya nggak tahu ukurannya berapa. Tapi yang jelas, dia sudah pakai rem cakran dengan teknologi ABS atau analog brake system. Kalifernya by brake. Dan ini ada contoh ABS-nya. Oh iya, ABS-nya ini cuma di roda depan. Yang belakang masih menggunakan disc brake konvensional tanpa ABS. Jadi istilahnya satu channel lah ya, satu channel. Nah ini kalau Ibrae ini sebenarnya produknya Brebo untuk motor-motor. Sanggap aset kecil yang diproduksi di India. Banyak kan waktu Indonesia pakai kaliper ini. Kemudian selang remnya ini pakai Meiji, berarti japan. Woi. Oke lah, kali pernya buatan India, tapi selang remnya dari Jepang. Oke, kita menurutnya sedikit. Ini stroke-nya gede banget. Benar-benar gede banget menutupi mesinnya. Jadi mesinnya yang kecil itu kayak terkamu kerasa ya. Padahal mesinnya ini kecil banget semesta. Cuma 150 cd atau cylinder. Dan bentuk bloknya juga kecil banget. Kayak saya mungkin membandingkan sama ukuran mesinnya Honda Megapro atau Yamaha Bison. Kayak kira-kira kayak gitu lah. Kalau kita ke belakang, pundi belakang juga tentunya gede banget. Ini menggulat, jendut ya. Terus, platform-nya juga aksennya unkonvensional kalau menurut saya. Karena dia punya satu cylinder, tapi dia punya dua lubang keluar di bagian belakangnya. Dan ini bentuknya elix gini ya. Ini keren banget kalau menurut saya. Tapi karena bodinya gede banget gambut gini, rodanya jadi ikatan kecil, Pak Mirsa. Kalau tadi udah camping, tuh. Padahal ukurannya udah gede loh. Roda depan ini pakai ban lebar 100. Belakang yang belakang ini lebarnya 140. Ini mirip kayak ban-bannya motor-motor 250 cc. Kayaknya kalau misalnya di Indonesia, harusnya ban belakang juga bikin lebih lebar lagi. Biar proporsinya lebih masuk sama bodi yang besar. Dari belakang keren banget kalau roda belakangnya kurang gede ya. Gimana? Proporsinya. Kurang lebar kan? Padahal kalau dia lebarnya bisa lebih matching sama bodi ininya, pasti akan lebih keren lah. Lebih keren padat. Oh iya, ini rodanya pakai ban MRF. MRF ini adalah ban kebanggaan India. Karena banyak banget motor-motor dia yang pakai ban ini. Kayak Bajai Pulsar atau GPS Apache. Cuman juga pakai ban merek MRF ini. Dari India. Kemudian kalau kita lihat belakang, ini bulet. Dan yang lucu pemirsa, bentuk lampu belakangnya adalah safis. Ini motionnya dilempil di bawah behelnya. Behelnya gede dan bulat. Ini keren. Dan karena lampusannya masih menggunakan boklam juga. Dan uniknya karena motor ini datang dari India, makanya masih ada syarikat. Syarikat itu adalah, nah ini. Ini adalah semacam penghalang agar pembonceng yang wanita yang dia akan pakai kain sari itu gak nyangkut kainnya masuk ke dalam tantai. Makanya dikasih lingkung kayak gini. Cuman kalau di Indonesia sih pasti gak perlu lagi. Ini pasti akan dilepas. Kemudian joknya juga. Ini modelnya dua ya. Dan ini tebal banget. Kelihatan banget lebar dan tebal. Ini pasti maka pemodel orang-orang India yang ukuran badannya gede-gede. Tapi buat orang Indonesia, nah perasaan kan? Kita cobain. Kalau misalnya tinggi barang cahaya cuma 166 cm dan cahaya bisa menampakan kaki dengan sempurna. Ini nampak banget. Karena tinggi joknya cuma kayak tinggi jok metek kebanyakan. Dan joknya masih pun lebar-lebar di bagian belakang. Tapi yang depan sini peminta. Nah yang sini. Ini benar-benar merucing gitu. Merucut. Jadinya kaki kita itu gak perlu ngangkang. Kakinya bisa. Tuh. Tetap sempurna banget. Tapi kalau kita merucut di belakang, ini kayak ada ganjelnya, tebal banget. nyaman. Tentangnya juga tinggi. Tinggi banget tangannya. Ya khas langsung terpulter. Kemudian putihnya juga ada di depan. Saya gak tau ya kalau kebanyakan jauh akan menyenangkan atau enggak. Tapi rasanya sih cantai banget. Beriknya naik Harley ini sebenarnya ya. Ini juga bisa nekuk. Jadi kalau kita peluknya merebah, ya gak akan dantuk ya. Kalau putihnya dia akan naik ke atas itu. Gak akan nyangkut maksudnya. Kemudian yang kiri, ini tuas presentingnya ada dua model yang dicapkan ke belakang. Ini memudahkan banget. Kalau kita gak perlu nyongkel-nyongkel. Karena posisinya yang kedepannya gini kan. Ini lebih gampang kalau kita tekan ke depan dan ke belakang buat bikin kegituannya. Kemudian pemandangan di bagian cockpitnya, spirometernya, bentuknya berlis banget sama spirometre GSX-R150 dan K3-R150. Ini mirip banget. Isinya pun sama. Takut pemandangan di atas, ada lampu ser, 100 meter, juga ada dikatan ABS, ada indikator juga buat shift light. Kemudian stangnya, ini minimalis juga. Ini ada edit cut off, udah gak ada tombol buat nyalain lampu, jadi udah otomatikan lamp on. Ini ada stator. Kemudian yang kiri, ini ada lampu dari sama jauh dan ada lampu tim juga. Ini penting banget kalau buat touring ya. Kemudian lambu sen, klakton dan yang unik adalah motor ini masih ada cukupnya sama kita. Karena di India ada dua varian. Itu varian yang menggunakan mesin injeksi dan ada yang masih menggunakan karburator yang kuratur ini. Masih menggunakan cukup di sini. Bentuknya konvensional ya. Mirip kayak motor-motor jaman dulu. Oh iya, kalau buat kerjangan kayak apa namanya? Saya akan cobain. Lumayan juga ternyata. Ini lebar ya. Duknya lebar. Dan kalau mau kasih ini cukup nyaman. Karena di depan ini juga ada pembatas sama kendaraan depan. Jadi kayaknya ini bakal ada space antara pemonceng dengan bangat darah. Main enak. Ayo, sekarang kita lihat mesinnya. Kalau misalnya, mesinnya ini juga kalau mau saya sih kebangatan banget ya. Bodi segeda gini bukan 140 dikasih mesin 150 cc. Dan mesin ini kapasitas mesin mesinnya adalah 154 atau 155 cc. Tapi, sejarah teknologi jauh dari GX-150 GX-350 atau H3-F50. Kenapa? Karena mesinnya mesinnya HHC, dua clap dan gak apa krediator. Mudah gitu dia juga transmisinya atau giginya cuma lima kecepatan. Makanya ini sebenarnya mesin yang sederhana banget kalau menurut saya lebih pantas disandingkan sama Honda Versa, Honda Megapro atau Yamaha Gizok. Ya kira-kira kayak gitu lah teknologi mesinnya. Biasa banget. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan seputar Suzuki Intruder 150. Motor ini sih kalau menurut saya ya, kalau nantinya bener-bener moden ke Indonesia, saya boleh dong kasih masukkan. Yang pertama adalah mesinnya. jangan pego kalau bisa 200 cc aja. 200 cc jadi tenaganya lebih besar dan sebanding sama desainnya yang gede. Kemudian tenaganya juga sebaiknya kalau menurut saya ini kan modern banget ya. Kenapa gak dibikin mirip kayak Intruder 1800 yang ada di Eropa. Itu kombinasi plastiknya masih ada karena segmen ini ini pasti bawa bapak yang masih suka. Umur 35 ke atas, 40-an, siap aja deh. Kalau yang sekarang kita lihat ini, ini masih terlalu modern, terlalu futuristik. sisi klasiknya, sisi eleganya kurang masuk. Setelah itu yang harus dibenahi adalah ukuran bannya. Sebaiknya pakai yang lebih besar. Roda belakangnya sudah pakai 140 tapi karena profilnya tipis cuma 60 jadinya terlihat sungkring. Gitu juga dengan yang depan. Jadi kurang matching sama desain bodi yang gede banget. Nah, kalau mesinnya lebih besar dari 150 pastinya mengelah roda besar gak ada masalah. Kira-kira itu besokan saya buat Suzuki. Siapa tahu motor ini nanti akan berbeda dimasalkan di Indonesia. Sekian, terima kasih. jangan lupa tonton terus channel Otomotiv TV. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oh iya, sebelumnya saya minta maaf karena saya teriak-teriak karena tadi di awal suaranya berisik banget di Jakarta Fair berisik banget. Saya harus teriak-teriak dan terkesan kayak kejar-kejaran ya. Kut banget. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan masih bisa diterima, masih bisa diserna oleh teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.